Mungkin terjemah awalnya, Syih. Teman-teman. Dan kita akan menerangkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tajwid. Dan sebagaimana yang Syih tadi sampaikan, bahwa tajwid itu sendiri terbagi menjadi dua umur, amur lain. Ada dua umur atau dua hal yang perlu diperhatikan. Tentu ya, Syih. Tentu ya, Syih. Tentu ya, Syih. Tentu ya, Syih. Yang kedua, kemuliaan yang kedua yang terdapat di dalam pembelajaran tajwid ini adalah bagaimana Sallallahu alaihi wassalam, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam, membacanya. Kayfi ya, tata cara beliau ketika membaca Al-Quran. Maka dari dua hal ini, kita mendapatkan keutamaan dari pembelajari tajwid. Itu, sekali lagi beliau menegaskan tentang bagaimana membaca kalamullah. Yang kedua, bagaimana kemuliaan tersebut diambil dari kafiyah. Yang dicontohkan, kafiyah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wassalam membaca kitabullah. Bajakik abni Allah, subhanahu wa ta'ala. Namish. Tuhfah al-Quran. Tuhfah al-Quran. Tuhfah al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Tuhfah al-Aqfah. Kita juga perlu membahas tentang keutamaan kenapa kita mempelajari tajwid ini. Dan apa niat yang kita canangkan, niat yang kita tanamkan untuk mempelajari Al-Quran ini. Bahwa yang pertama, bahwa tajwid ini adalah imtisal. Adalah sebuah ketaatan kita terhadap perintah Allah s.w.t. Bagaimana Allah s.w.t menyampaikan di dalam Al-Quran. Salah satu dalil yang kita dapatkan di dalam surat Muzambil. Dan selanjutnya, disini disebutkan waratil Qur'ana tartila. Niswahu waratil Qur'ana tartila. Disini disebutkan di dalam dalil tersebut, mentartilkan Al-Quran. Maka ketika kita mentartilkan Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan tartib, bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan panduan, adalah sebuah perintah dari Allah s.w.t. Maka ketika kita melaksanakannya adalah imtisal awamirillah. Adalah bagaimana kita mengikuti perintah Allah s.w.t. Adalah bagaimana kita mengikuti perintah Allah s.w.t. Seeker, menurutkan al-Quran. Atau satulah s.w.t. Nabi SAW yadah s.w.t. Yuskara Al-Quran benarik. Al-Quran benarik. Al-Quran benarik. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah